Selamat pagi teman-teman semua yang ada di rumah atau mungkin di kelas juga, ya pada kali ini saya Diego dari Klos 2021, saya akan memimpin pelayanan pada hari ini. Dan juga ada teman saya Abel dan juga mungkin kalian tahu ini mungkin juga tidak bisa memperkenalkan diri. Hai teman-teman semua apa kabar, aku harap baik-baik aja ya, perkenalkan mungkin buat yang belum kenal aku, nama aku Michelle Hermon dan aku salah satu alumni dari Karis National Academy. Jadi kita nih ngapain sih disini doh, kita ngapain? Ya kita ini mau seperti biasa hari Jumat, kita mau ibadah, chapel. Tapi mungkin sebelum kita mulai, kita bisa mulai dengan doa, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan terima kasih atas hadiratmu di pagi hari ini, Tuhan terima kasih atas kasihmu yang telah engkau berikan pada kami, baik yang pelayanan dan juga yang ada di rumah dan juga berkati guru-guru nanti yang akan mengajar kami, Tuhan. Di nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Amin. Saya undang teman-teman semua untuk menyiapkan hati dan menyiapkan diri untuk kita memuji nama Tuhan Yesus. Ini adalah hari yang indah, hari yang penuh berkat. Dan pastinya Tuhan Yesus ada hadir di manapun kalian berada, di rumah, lagi ngezoom. Dan let's just worship Him, let's just open our hearts and just sing to Him. Tuhan Yesus ada hadir di manapun kalian, 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 Selamat menikmati. selamat menikmati 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 semoga kita berhasil semoga kita tetap sehat dan bersemangat Di dalam situasi pandemi kita belajar banyak hal bahwa kehidupan pasti memiliki suatu kejutan Tetapi kita perlu memiliki hati yang selalu mau belajar Hari ini saya akan men-sharingkan tentang hikmat Kita belajar dari satu tokoh yang bernama Stefanus di dalam kitab kisah para rasul Saya teringat ada suatu cerita di masa lalu yang saya dengar Jadi cerita ini sangat menarik Di mana ada seekor tikus yang berdiri di badan seekor gajah Tikus ini sangat gembira karena dia bisa berjalan-jalan melihat suasana alam yang begitu menakjubkan Kemudian mereka berjalan melewati sebuah jembatan Jembatan ini terbuat dari kayu Tiba-tiba si tikus ini berteriak dengan sangat kegirangan Wah lihatlah jembatan ini bergetar karena saya melewatinya Wah cerita ini sangat menarik bagi saya Mengapa tikus ini merasa bahwa ketika dia berjalan melewati jembatan itu Maka jembatan itu bergetar Maka jembatan itu bergetar padahal yang membuat jembatan bergetar bukanlah si tikus Tetapi si gajah Demikian juga kehidupan kita hari ini Hari ini di dunia yang telah jatuh Karena dosa Apapun bisa terjadi Hal baik menjadi buruk Yang buruk menjadi kelihatan baik Jadi semuanya menjadi hal yang bisa saja terjadi kapanpun Kita bisa mengetahui dari cerita ini Jadi gajah dan si tikus ini Bahwa keangkuhan itu adalah lawan dari hikmat sebenarnya Jadi ketika keangkuhan tiba Maka tiba-tiba juga yang terjadi adalah cemoh Orang menjadi wah ternyata orang tahu suatu hal yang tidak kenyataan Sehingga orang lain tahu Oh ternyata realitanya demikian Itu menjadi aib Tetapi hikmat itu ada pada orang yang rendah hati Jadi orang yang rendah hati Barulah bisa melihat segala sesuatu itu dengan jelas Apa yang realita itu dilihat dengan tepat Hari ini kita akan lihat tokoh Stefanus Jadi Stefanus adalah salah satu orang yang dipilih dari tujuh diakan Seorang yang penuh dengan hikmat Seorang yang penuh dengan iman Seorang yang penuh dengan roh kudus Stefanus ini adalah dipilih menjadi diakan Yang memperhatikan janda-janda miskin saat itu Tetapi Stefanus ini sangat unik sekali Dia adalah orang yang penuh dengan hikmat Itulah sebabnya kita mau melihat Mengapa kita perlu belajar dari Stefanus Ketika Stefanus berdiri di hadapan banyak orang Datanglah jemaat orang-orang Yahudi Ya dari sinagog ya Bersoal jawab dengan Stefanus Ketika mereka bersoal jawab Mereka melihat bahwa Stefanus itu penuh dengan hikmat Dan roh kudus itu mengilhami Stefanus sedemikian rupa Sehingga mereka itu seolah-olah merasa terpukau Dan kalah gitu seperti itu Mereka tidak bisa menandingi hikmat dari Stefanus Apa yang mereka lakukan? Mereka karena merasa iri hati Mereka tidak suka dengan Stefanus Mereka menghasut Banyak orang di sana Dan mereka mengatakan Stefanus ini menghujat Allah Menghujat Musa Dia menghujat Taurat Juga menghujat baik Allah Mengapa demikian? Kita perlu tahu pasti Ada satu quote yang kita dengar Dikatakan oleh seorang philosopher Dia mengatakan No one is more hated Than he who speaks the truth Orang yang mengatakan kebenaran Itu seringkali akan dibenci banyak orang Jadi orang yang berhikmat itu adalah mengatakan apa adanya Suatu realita Jadi kita bisa lihat Bahwa Stefanus ini karena tidak bisa ditemukan celahnya Maka orang berusaha membunuh Stefanus Bukan lagi soal pengetahuan atau hikmatnya Tetapi pribadinya Hari ini orang akan melakukan apapun Kalau tidak mereka merasa kalah Karena mereka mungkin kurang berhikmat Mereka akan menyerang pribadi orang itu Ini adalah hal yang tidak baik Kemudian kita akan melihat Apa sih yang menjadi sumber dari hikmat Stefanus Tidak lain tidak adalah Karena Stefanus adalah orang yang percaya kepada Tuhan Dan dia memiliki pengenalan akan Tuhan yang baik sekali Kita bisa tahu ketika dia memberikan pembelaan Atau penjelasan di depan orang-orang yang meminta pertanggungjawaban Dari Stefanus ini Dia mengatakan demikian Allah yang menampakkan kepada Abraham Allah Sang Mulia itu Dia memanggil Abraham keluar Dari Urkastim saat itu Dari keluar Dan ditunjukkanlah ke suatu tempat yang dijanjikannya Jadi tempat yang Dari mana Abraham dipanggil Itu adalah tempat di mana banyak berhala Jadi Allah inginkan Abraham Mengikuti Allah Dan memberiban kepada Allah Kemudian kita bisa lihat bahwa cerita Abraham berlanjut Bahwa dia memiliki anak Kemudian sampailah ada pada cerita Yusuf Yusuf anak dari Yaakub Kemudian dia mengalami banyak Penderitaan Kemudian dia angkat menjadi Orang nomor dua Ya di Mesir Setelah dari cerita itu Kita bisa melihat Bahwa orang Israel Ternyata setelah Yusuf meninggal Mereka dibawa perbudakan Mesir Allah kembali memakai Abraham Untuk memanggil orang Israel Keluar dari Mesir Ya tetapi ketika orang Israel Bangsa Israel keluar Dari Mesir Ya mereka Ternyata Di dalam perjalanan mereka Mereka membuat patung lembu Mereka tidak mengikuti Allah mereka Ya jadi Mereka tidak mempercayai Allah Kemudian akhirnya Akhirnya Musa dipakai oleh Allah Ya sehingga terjadilah Peristiwa di mana Musa menghancurkan patung lembu itu Ya kemudian Perjalanan berlanjut lagi Sampai Itu Raja Daud Raja Daud di mana Allah Ingin Ada seorang yang membuat Baik Allah Yaitu rumah bagi Allah Tetapi bukan Daud yang memang Allah pilih Tetapi Salomo yang akhirnya Membuat baik Bagi Allah Dan disitu Allah mengatakan Langit adalah tataku Bumi adalah tumpuan kakiku Tetapi dimanakah aku berdiam Sebenarnya Allah ingin tinggal di dalam Hati manusia Allah ingin tinggal di dalam Setiap orang yang percaya kepadanya Kita bisa melihat disini Bahwa Stephanus adalah orang yang berhikmat Mengapa demikian? Hikmat Stephanus bisa terlihat bahwa Dia mengetahui bahwa Ada Allah Yang berdaulat atas segala situasi Allah inilah Yang menuntun dia Jadi segala sesuatu di dunia ini bisa terjadi Tetapi Allah Adalah alasan mengapa dia hidup Allah inilah yang berdaulat Yang lebih besar dari segala sesuatu Jadi kerendahan hati Itu adalah ketika kita melihat bahwa Hidup kita ini Tidak bisa Tidak kita perlu bergantung kepada Allah yang lebih besar dari segala sesuatu Bagaimana praktisnya seperti ini? Banyak orang hari ini merasa bahwa dirinya Tidak perlu Tuhan Aku bisa melakukan diriku sendiri Aku berhasil karena diriku sendiri Kalau ada terjadi sesuatu Oh bukan salahku Tapi orang lain Tetapi mereka tidak menyadari bahwa Apapun bisa terjadi Kita bisa lihat ini ada satu contoh Saya suatu kali Sedang makan soto Di depan Karis Yaitu di dekat Tandon Tiba-tiba Ketika saya makan soto Ada seorang anak SMA Dengan motor yang kencang Dari patuha Naik ke atas Kemudian kencang lewat Kemudian belok Langsung menabrak saya Saya bingung Kok tiba-tiba kok saya ditabrak Padahal saya di pinggir jalan Lagi makan soto Bahwa ternyata di dalam kehidupan ini Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri Apa yang kita anggap Bahwa kita kuat Punya hikmat Segala sesuatu Itu tidak bisa Ternyata bahwa Kita perlu bergantung kepada Allah Jadi Allah inilah Yang menjadi alasan kita Hari ini Punya pengharapan Hari ini Semua orang di dunia Sangat kaget ya Selama dua tahun ini Kenapa? Mungkin mereka tidak menyangka Bahwa ada Virus pandemi ini Sehingga mereka apa? Tidak lagi bisa Mengandalkan diri mereka Apa yang mereka anggap bahwa Oh ilmu pengetahuan Ataupun mereka punya Segala sesuatu yang mereka miliki Dan bisa andalkan Tetapi mereka tidak bisa andalkan lagi Dan mereka mengadari bahwa Diri mereka terbatas Tidak mampu Jadi Dengan kata lain Bahwa hikmat Allah itu adalah Mengakui bahwa Allah adalah Yang berkuasa Kita memerlukan dia Di dalam segala sesuatu Yang kita kerjakan Hikmat inilah Yang membuat Stephanus Memiliki hati yang Rendah hati Perama Penuh belas kasihan Dia tidak munafik Dia mengatakan sesuatu Yang benar Ada juga Kita bisa lihat ya Orang yang mengatakan bahwa Orang yang sombong Ya Itu selalu melihat ke bawah Gitu Dan mereka lupa Melihat ke atas Ketika mereka melihat bawah Jadi mereka selalu menganggap Semuanya mudah Dan mereka lupa bahwa Ada Allah yang Begitu besar Ya Hikmat ini Adalah Sebenarnya adalah Allah itu sendiri Jadi Allah Ingin tinggal Di dalam hati kita Di kitab Efesos 3 Ayat 18 Disitu mengatakan Sehingga oleh imanmu Kristus diam Di dalam hatimu Dan kamu berakar Serta berdasar Di dalam kasih Jadi ketika Allah Tinggal di dalam kita Barulah kita bisa Memiliki kasih Stephanus Menyadari bahwa Ada Allah Yang ia sembah Kepada Allah inilah yang menjadi Alasan dia hidup Karena itulah Karena Allah hidup Di dalam diri Stephanus Dia memiliki kasih Yang tulus Kepada Orang lain Jadi Dia mengasihi Orang lain Ya Jadi kita bisa belajar Bahwa Stephanus Adalah orang Yang penuh Hikmat Ya Dia Takut akan Allah Dia Memiliki pengenalan Akan Allah Yang begitu Baik Tetapi Di satu sisi Dia memiliki Kasih yang Tulus Kepada orang Ya Karena itu ketika Stephanus Di Raja Batu Dia mengatakan Ya Bapak Ampunilah mereka Karena mereka Tidak tahu Apa yang mereka Berbuat Ketika itulah Orang bisa melihat Wajah Stephanus Yang Begitu terang Seperti Malaikat Mengapa? Itulah hati Seorang yang Mengenal Allah Hati yang Memiliki Penghidupan Yang Berhikmat Dan juga Memiliki kasih Kepada orang Lain Jadi Stephanus Adalah Contoh yang Baik Yang kita bisa Teladani hari ini Hari ini Kita perlu Hidup Dengan Hikmat Ya Bagaimana Kita perlu Tahu Bahwa Segala sesuatu Yang kita Lakukan Ada batasnya Kita itu Mudah Apa itu Namanya Ketas Ya Orang Jawa Ngatakan Ketas Ya Mudah Hancur Mudah Sakit Apapun Bisa Terjadi Karena itu Kita perlu Bergantung Setiap Hari Kepada Allah Karena Hidup Kita Adalah Miliknya Itulah Hikmat Yang Sesungguhnya Kita perlu Bergantung Kepada Allah Dengan Demikian Kita Tidak Sembarangan Kita Tidak Munafik Kita Tidak Memihak Kita Murni Mengasihi Orang Kenapa? Karena Segala sesuatu Kita Lakukan Dengan Mata Tertuju Kepada Allah Ya Jadi Itu Yang Bisa Saya Seringkan Semoga Kita Bisa Meneladani Hidup Stefanus Yang Memiliki Hikmat Yang Terlihat Dari Kehidupannya Yang Rendah Hati Yang Selalu Bergantung Kepada Allah Yang Memperhatikan Apa Yang Menjadi Keinginan Hati Allah Dan Dia Tidak Gentar Ketika Orang Meminta Pertanggung Jawaban Dari Hidupnya Dia Mengatakan Kebenaran Tidak Memihak Tidak Munafik Penuh Dengan Buah-buah Baik Ya Puji Tuhan Semoga Kita Bisa Belajar Dari Hal Ini Baiklah Kita Akan Berdoa Menutup Firman Tuhan Pagi Ini Tuhan Terima Kasih Kami Menyadari Bahwa kami Memerlukan Tuhan Engkau Adalah Alasan Mengapa Kami Hidup Engkau yang Mengetahui Segala Sesuatu yang Kami Kerjakan Bahwa kami Tidak Bisa Mengatasi Banyak Alk Kami Terbatas Kami Memerlukan Engkau Kami Memerlukan Hikmat Yang Daripadamu Yang Membuat Kami Mau Tetap Terus Belajar Memiliki Hati Yang Mengasih Orang Murni Tidak Ada Kemunifikan Mengasih Orang Sama Seperti Engkau Yang Mengasih Kami Terima Kasih Tuhan Kami Mohon Engkau Memimpin Hidup Kami Sehingga Engkau Bisa Diekspresikan Dipantulkan Dari Setiap Perbuatan Kami Setiap Hal Yang Kami Kerjakan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amen